Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kim Yata Abdul Rahman dari kelas 12 di PS1 Ingin membawakan cerita sejarah Yang saya ambil dari sejarah Ketel War Atau Perang Ketel Perang Ketel ini terjadi pada tahun 1784 Dan termasuk salah satu peperangan yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat Yaitu kurang dari sehari Dalam peperangan ini hanya ada satu tembakan saja yang berhasil dilepaskan Dan satu-satunya korban adalah sebuah Ketel Suk Keadaan yang menyebabkan konflik aneh ini dimulai lebih dari 200 tahun yang lalu Pada saat Belanda, Belgia, dan Luxembourg masih berada di bawah kekuasaan Spanyol Yang masih diawasi oleh House of Habsburg Yang juga mengendalikan kekaisaran Romawi Suci Tepatnya pada 1568 konflik ini terjadi Ketika tujuh kelompok dari Belanda yang menduduki bagian utara wilayah itu Bangkit, memberontak, dan melawan penguasa Spanyol Setelah 8 tahun konflik Habsburg mengalah dan Belanda memperoleh kemerdekaannya Untuk membentuk Republik Belanda Yang akhirnya menjadi Belanda modern Provinsi Selatan yang kemudian menjadi Belgia dan Luxembourg Tetap masih berada di bawah kekuasaan Spanyol Lebih dari sahabat berlalu sejak Belanda memperoleh kemerdekaannya Tetapi hubungan antara Belanda dan Spanyol masih tetap tegang Penyebab permusuhan antara keduanya adalah Sungai Skelp Yang di lockdown oleh Belanda sejak 1585 Sungai itu naik di Perancis Utara Mengalir melalui provinsi-provinsi Selatan Kemudian masuk ke Republik Belanda Sebelum bermuara di Laut Utara Sebelum Belanda menguasai mulut sungai Provinsi Selatan memiliki dua pelabuhan yang berkembang di Skelp Yaitu Ghent dan Antwerpen Dengan ditutupan Skelp untuk pengiriman Perdagangan pun bergeser dari pelabuhan-pelabuhan di sana ke Amsterdam dan Middleburg Dan secara serius melumpuhkan perdagangan provinsi-provinsi Selatan Kaisar Romawi Suci, Joseph II tidak senang bahwa kekaisarannya akan mengalami penurunan ekonomi Dan dia menuntut para penghalang untuk dihilangkan dan lagi-lagi Belanda menolak Pada 1784, Joseph II mengirim tiga kapal dari Antwerpen ke Skelp Untuk memaksa agar sungai dibuka Sebagai tanggapan, Belanda mengirim satu kapal, Dolphin Untuk mencegah kapal-kapal kekaisaran Mereka kemudian bertemu pada 9 Oktober 1784 Di Dakota Saftinge Di barat daya Belanda Catatan langka tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu Mengungkapkan bahwa Dolphin melakukan satu tembakan yang ditujukan dengan baik Ke kapal musuh yang dipimpin Lelewis Dan benar-benar menghancurkan sebuah ketel di dek kapal Kapten Lelewis pun menyerah tanpa perlawanan Bagaimanapun, setelah kemenangan Belanda dalam perang kapal yang singkat itu Kaisar Joseph II geram dan menyatakan perang kepada Belanda Dengan mengirim pasukan untuk menduduki Fort Lilo Di sebelah utara Antwerpen Pasukan kaisar memecahkan beberapa tanggul Menggenangi wilayah yang luas dan menenggelamkan banyak orang Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dan datang ke meja perundingan Hasilnya, Belanda tetap memegang kendali atas Skelp Tetapi harus membayar beberapa juta florin Belanda Kepada Habsburg Sebagai konspensasi Sungai Skelp pun tidak ditutup lama Ketika Belanda kehilangan otoritas atas wilayah mereka di Perancis Sungai dibuka kembali untuk perdagangan pada 1792 Sekian cerita sejarah Ketel War atau Perang Ketel Yang saya sampaikan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!